Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Wisnu Purnomo Kali ini kita akan kembali mengadakan podcast Dengan teman kita Dari Klaten ya teman-teman Dia adalah adik tingkat saya di kampus Dari Klaten Tetapi di pembahasan kali ini Mungkin ada akan pembahasan selanjutnya Yang tentang mekanikal Tetapi di pembahasan kali ini Saya akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Dan diskusi khusus dengan dia Di trigger dari beberapa foto yang sudah saya siapkan Dan bagaimana komentar diri Parel Saya perkenalkan dulu namanya Ya perkenalkan nama saya Varel Arga Perdana Bisa dipanggil Varel, Parel, Varel Gitu? Ya Mungkin lebih enaknya panggil Varel Varel Jadi kalau teman-teman melihat video yang hits Baru-baru Varel Oke Kali ini langsung saja Dimulai dari pembahasan ini Saya sudah menyiapkan beberapa video Nah Apa foto ya? Dari foto ini Apa komentar dari Varel? Ini adalah foto di TPS 3R Randualas ya Dekat Jalan Pandanaran Kaliurang Ini kita waktu itu kunjungan ke TPS 3R Bersama beliau Pak Joko Bisa dilihat di sini adalah produk saya Itu produk PKM Basisnya produk ini adalah Kita Waking Way System Jadi sistem penimbangan sampah secara digital Dari sampah yang ditimbang ke timbangan ini Nantinya akan dikirimkan ke website kita Jadi ini salah satu produk PKM PKM itu apa sih Bas? Oke PKM ya Itu program kreativitas mahasiswa ya Mungkin teman-teman mahasiswa sudah tidak asing dengan PKM Bisa dicumpai setiap tahun Dan ini adalah PKM 2023 Tahun kemarin ya Itu saya ikut PKM KI Karya Inovatif Nah PKM itu ada jenis-jenisnya Teman-teman nanti bisa riset lebih lanjut ya Ada banyak jenisnya Ini satu tim ya? Satu tim Dan beliau adalah Pak Joko yang mengurusi TPS 3L di Rancu Alas Kalau sepengetahuan saya PKM itu mendapatkan pembelian dari Dikti Lalu dari dinas terkait Kira-kira waktu proyek ini mendapatkan berapa? Waktu proyek ini kita mendapatkan sekitar 8.600.000 Dari Dikti itu sendiri Dan ada beberapa funding juga dari pihak universitas Itu mungkin nilainya gak usah saya sebut ya Dari universitas ya Kenapa harus funding? Apakah dari anggaran tersebut kurang atau gimana? Yang pertama ya benar Bahwasannya produk yang kita buat ini membutuhkan biaya yang cukup besar Apalagi untuk website-nya Akhirnya kita mengajukan funding lagi dari pihak universitas Dari fakultas ya sebenarnya Dari fakultas FTSP Itu karena ya memang kurang Yang pertama memang kurang Yang kedua karena support dari dosen kami Dari dosen di teknik lingkungan ya sebenarnya Itu memang support untuk produk ini dikembangkan lebih lanjut Jadi dibuat sesempurna mungkin Kenapa bisa menjadi terjadi kekurangan dana ya Itu apakah saat penyusunan RAB Sudah dipertimbangkan secara matah Ya oke Kenapa bisa terjadi kekurangan dana Yang pertama Dana yang cair 98.600.000 sekian itu Itu dipotong ya dari RAB Dari RAB yang kita ajukan di proposal Di proposal itu kita mengajukan lebih dari Dan ternyata kita hanya dikasih 8.600.000 Dan hasil memang kurang Yang kedua memang ada kesalahan kalkulasi di kita sendiri Yang mana di awal kita mengira bahwasannya website itu gak akan semahal itu Ternyata setelah kita berbincang dengan kerjasama kita Yang mengurus website Ternyata biaya pengurusan website Pembuatan, maintenance Apa namanya domain Dan lain sebagainya Ternyata sangat mahal Akhirnya mau gak mau kita mengajukan funding lagi Gak biaya di universitas Fakultas Tadi kekurangan riset di pembayaran pembayaran website-nya ya? Ya Pagian apa mas? Apanya? Websitenya? Hostingnya? Hostingnya pada apa? Hostingnya sebenarnya hostnya itu gratis Hostingnya gratis Dari pihak yang kita kerjasama Kita kerjasama Warna apa sih? Perusahaannya warna apa? Perusahaan atau individual? Itu rintisan Rintisan sih rintisan mahasiswa Teman-teman mahasiswa juga Dikasih gratisan hosting Untuk saat ini Alat ini apakah sudah dikomersilkan atau belum? Atau mandek? Kalau dikatakan mandek sih enggak ya Saat ini kita masih riset juga mengenai sistem yang pas untuk pengaplikasian alat ini Dan kami sudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing kami Yang mana beliau menyarankan untuk kami mematenkan terlebih dahulu Sebelum mengenalkan alat ini ke luar dalam artian komersif Jadi patent dulu Oke penting ini teman-teman Untuk teman-teman semuanya yang memiliki karya Baik itu karya individu maupun tim Itu alangkah lebih baiknya patent Nah patent itu apa sih tujuannya? Nah tujuannya kalau karya teman-teman itu mencantikan Nanti booming ya mas ya? Booming Terus laku keras di pasaran Teman-teman itu enggak kerepotan untuk mengurusnya Karena kalau sudah terlanjur boom itu Pasti orang-orang yang sudah memiliki dada di sana tuh Mudah sekali untuk mengambil alih ya? Nah benar sekali Berapa sih penggunaan patent? Belum tahu ya mas Sejauh ini belum tahu Masih kita usahakan Kira-kira targetnya sampai kapan? Targetnya Oke Kita saat ini masih mempelajari ya Jenis patent yang cocok Kan patent kan ada banyak ya jenisnya Dan kita masih mempelajari Karena kita kan disini kan Masih di bawah naungan universitas Di bawah naungan UII ya Jadi kita enggak bisa sepenuhnya Mengatasnamakan produk ini adalah produk kita Dan kita juga bersama Terus pembingung juga Makanya kita saat ini Baru mempelajari patent yang cocok Oleh karena belum bisa memprediksi juga Harganya berapa Kemarin sempat kita Rencanakan diskusi dengan Teman-teman Dari fakultas hukum Yang khususnya mempelajari tentang HKI Kekayaan intelektual Lanjut ya ke foto berikutnya Ini ngapain mas? Ini sebenernya ini video Saya ambil dari salah satu media sosialnya Sivarel Ini dia itu naik motor Ngejar ayam teman-teman Saya tuh ngapain ini orangnya Ini maksudnya apa mas? Mau perpegian bakar ayam atau apa? Ya ini saya video estetik estetikan aja sih Itu di Klaten ya Saya kan domisili Klaten nih Ini di Klaten di Raujogor Teman-teman yang mungkin dekat dari Klaten Jangan lupa mampir nih Kewisata lokal Klaten Tangganya Ucub Tangganya Ucub Klaten Ya ini video Bikin video sih Pak Bikin video estetik Ayamnya ini emang Apakah diajak untuk video estetiknya gimana? Ayamnya Apa pendapatmu tentang SMA 2 Klaten? Oke, SMA 2 Klaten Saya dari Klaten Saya SMA di SMA 2 Klaten Ini gambar dari depan Ini tambah depan Depan seperti ini Saya tubuh dan perkembang di SMA ini Banyak sekali cerita Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di SMA ini Dengan teman-teman Dengan organisasi Dengan perkubulan Banyak sekali Di SMA ini Di SMA ini juga Saya mulai berkenalan Dengan dunia kepecinta alaman Karena saya sempat ikut Kops pecinta alam Di SMA Negeri 2 Klaten Yaitu Pasada Celus Ini teman-teman bisa Buka di Instagramnya Pasada Celus Untuk Kalau penasaran lebih lanjut Dan SMA ini berperan banyak banget buat saya, buat saya saat ini Dan mungkin kedepannya saya akan tetap sering mengunjungi SMA Satu guru yang masih teringat siapa namanya? Sebutlah siapa? Wah guru banyak banget yang masih teringat ya? Satu aja, satu yang paling membuatmu Oke yang paling berkesan mungkin ya Pak Eka Pak Eka itu guru kimia Beliau adalah wali kelas Wali kelas kami Di kelas IPA 5 Itu Saya kira beliau juga masih ingat dengan Kekonyalan-kekonyalan kami Saya lulus Berarti 5 tahun yang lalu Saya lulus 5 tahun yang lalu Dari SMA Negeri 2 Klaten Tapi beberapa waktu lalu Saya sempat lihat Itu Pak Eka masih pakai jaket kami Jaket yang kami buat Itu 12 IPA 5 Itu guru favorit sih Guru favorit di kelas kami PTW ini SMA-nya para BTS Army ya? Banyak sih Ini logo BTS Army disini Banyak sih yang suka BTS dari SMA Ini logo BTS Army, paham nggak? Iya kan? Iya, kalau teman-teman lihat ini Kemudian itu saya Kenapa ambil gambar ini Karena itu ada sudut pandang Ini apakah sekolah ini Sekolah para pencinta BTS Ini logo BTS Army dipakai raja itu Tapi memang banyak sih yang suka Pakta baru nih Baru tahu saya juga Oke lanjut ya Ini ya tadi Apa lah Pasada Zezek apa? Siswa lah ya Siswa pencinta alam Pasada Zezus Apa nih Zezus? Pasada itu Pencinta alam SMA Negeri Dua Klaten dan Zezus itu diambil dari bahasa Yunani ya Kalau saya nggak salah Bahasa apa gitu Artinya semangat Semangat PTW Disana ada gengnya? Geng di SMA Biasanya kan sekolah ada coret-coret Iya SMA Atau di pas adanya? SMA secara umum ya? Kalau dikatakan gengsi nggak ada ya Cuma kalau circle mungkin ada Sampai coret-coret tembok itu Terus coret-coretan Coret-coretan Saya kira dari luar sekolah ada mungkin ya Yang jarak-jarak itu ya Kalau kami Setahu saya sih Coret-coretnya di dalam sekolah Di luar sekolah Oke Nih Waktu kapan ya? 2018 itu? 2018 ya Pas mau apa ini? Jadi kami di Pasada juga Di COPS tadi Itu mengadakan Lomba Lintas Alam Jadi Lomba Lintas Alam ini Basicnya Diadakan 2 tahun sekali Lomba Lintas Alam itu sendiri adalah Perlombaan yang kami adakan Sebagai COPS pecinta alam Itu sebagai sarana Kami sendiri untuk berkembang Dan sarana teman-teman Dari luar Dari luar Anggota COPS kami Dari mana pun Dari universitas Dari pemuda Dari siswa Itu bebas ikut lomba ini Jadi di lomba itu nanti Banyak banget materi Materinya secara umum Dan materi Kepercinta Alam Di lombakan di lomba ini Ini lombanya nasional 2018 itu kami dapat Piala dari Gubernur Gubernur Siapa Tengah? Gubernur Jawa Tengah Capres seperti ini Iya Sekarang Nyapres Bukan Imah Mahdi yang Nyapres gitu ya? Bukan Imah Mahdi ya Beda ya Imah Mahdi turun Nyapres Oh ini pendakihan masal ya? Iya pendakihan masal 2018 juga ya Kalau gak salah Kamal tahun ya Ada cerita horror Gak Mas dari sini? Kalau cerita horror Horror sih gak ada Cuman ada Beberapa bule ya Teman-teman bule Dari Keba Bisa Ditung Oh ini ya? Yang diangkat siapa ini? Yang diangkat itu Mbak Indah Sekarang beliau Di perusahaannya Bu Susi 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 Kemana-mana ikut Bu Susi Disuruh makan ikan terus berarti Apa? Disuruh makan ikan terus Beliau itu Dulu Lulusan Pelautan Dari Undik Undik Ini bule Beberapa bule Ada yang saya masih ingat namanya Ada yang Bahkan Saya masih kadang chat ya Dari Belanda Dan dari Myanmar Oke Mantap Ini saya disini Ini kalo gak ada dia juga gak terskripsi Kacarin Cuman ada Oke teman-teman Itu ya sekilas tentang ini Kayaknya obrolan selanjutnya Sebenarnya ada sih Yang mau saya tanyakan Tetapi kayaknya Nanti ada ya tentang Negeri Eropa ya Yang menjadi impian Semoga menjadi kenyataan sih Amin amin Dan saya tunggu pokoknya Amin Siap Oke Oh ini Ketinggalan Yang Pilsatu Menurutmu dari ruangan ini apa? Menurut saya ya Secara umum Apa gimana? Ini ya Penal Dapatmu gimana? Ya saya Sempet juga jadi asisten Dulu Gambar Manufaktur Sempet Menkempati ruangan ini Ini ada mesin CNC Ini kalau gak salah Laser cutting ya? Laser cutting Ini Ini Di ruangan Di Universitas Kami ya Universitas Sesam Indonesia Pro di teknik mesin Banyak banget Saya yakin banyak banget Karya yang keluar dari ruangan ini Dan ini mesin-mesin yang Mesin-mesin besar yang dikhususkan Untuk kami Berkarya Seperti yang saya katakan tadi Dulu sempat jadi asisten Gambar Manufaktur Saya menempati ruangan ini Saat asistensi Ya cukup Banyak cerita di ruangan ini Ya keren juga ya Astus juga ya Sempet jadi Astus Mungkin langsung kita lanjut aja ke pembahasan ini Ini menurut kita Penting untuk kita bahas Biar kita tidak menjadikan Generasi selanjutnya Setelah generasi Z ini Ya Pak saya sih masih masuk Millenial Dirimu itu Z ya? Gen Z Aku Millenial dirimu Z Aku perbatasan juga sebenarnya sih Itu cuma selesai Kamu tahu Ya intinya saya Millenial akhir Dia Z awal Nah oke Dan teman-teman Kalau tahu satu topik namanya Atau satu pembahasan Dengan istilah Generasi Sandwich Nah Kita akan membahas itu teman-teman Kenapa kita membahas itu Kenapa menurut kami itu penting Karena Generasi Sandwich itu Sebenarnya dimulai dari Generasi saat Seperti ini Di usia-usia kita gini Nah Generasi Sandwich itu Kadang bukan kesalahan Nanti Tapi kesalahannya itu Muncul dari Ya Kita Atau generasi yang saat ini Terutama generasiku Di usia 28 tahunan 29 Dirimu Sekitar 23 tahunan Dimulai dari situ Kadang Di usia-usia Remas di awal Atau remas di awal Atau remas di tengah-tengah Dengan aku Itu kadang kita masih terlalu Berfoya-foya Lupa dengan Ya Kita kayak Lupa dengan waktu ya Kita lupa dengan waktu Tiba-tiba nanti Datang masanya Untuk harus bekerja Harus menikah Dan punya anak Tiba-tiba Setelah punya anak Kita kaget Terus kita harus Gimana 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 Kita menyokolahkan Dengan Ya sepot mungkin kita menyokolahkan Walaupun kita bisa menyokolahkan Tapi kita lupa untuk Menghargai bahwa diri kita itu Sebenarnya Bekerja Dan juga Butuh Hidup setelah bekerja Ya Ya Ada usia pensiun kan Kan Gak mungkin juga Setelah kita pensiun Gak ngapa-ngapain Kalau Dinilai sebagai Mungkin ya Orang yang bekerja di Memiliki dana pensiun tuh Atau Bisa dibilang PNS Banyak juga Kasus-kasus PNS tuh yang Mereka tidak memiliki pensiunan Karena kenapa Sebelumnya SK mereka Itu udah di Ambil duluan Jadi nanti Reactionnya itu udah Ketarik gitu loh Mereka udah makan dana Di awal Kayak gitu Ya kan Oke Sedangkan kalau Kita Sebagai Orang Indonesia ya Terutama ya Pendidikan finansial Di sekolah Itu gak ada Pertama gak Hmm Digit banget Gak pernah secara Di mata kuliah Mata kuliah Mata pelajaran udah gak Setau saya sih Gak ada yang secara khusus ya Mungkin ekonomi Oke lah Ekonomi ada ya SMA ya Cuman yang membahas Persiapan finansial gitu Secara khusus gitu Setau saya sih Waktu saya SMA gak ada sih Ya Kita kan selama ini Cuman mendengar Ayo menabung Ayo menabung Ada bahkan lagu Ayo menabung Tapi kita harus Ingat bahwa Selain menabung Yang paling penting itu adalah Mengelola Nah Kita bisa menabung Kumpul banyak Habis itu kita kaget Dan Foya-foya Gak bisa mengelola Itu yang paling penting sih Padang Itu Ya Kalau dari Vareng Persiapan apa Untuk biar kita Menjadikan generasi Setelah kita Generasi sandwich Ya oke Mungkin saya mulai dulu Dari Generasi Generasi sandwich itu salah siapa sih Nah Kalau bagi saya ya Saat ini saya adalah Posisinya adalah sebagai anak Sebagai anak Saya belum Belum Berpasangan ya Dalam artian Saya belum punya Tanggungan Tanggungan Atau kalau Mas Wisnu Biasanya bahasanya Belum punya ekor Belum punya ekor Gerbong Yang harus ditanggung Dan Ketika besok Saya Insya Allah Akan menjadi orang tua Dan Pensiun Dan lain sebagainya Dan akhirnya Tidak ada persiapan matang Untuk itu Akhirnya saya harus Membebani Kepada anak saya Begitu Kalau begitu ya Kalau saya pribadi Sebagai anak Saya Tidak akan menyalahkan orang tua Karena Salah satu kewajiban anak adalah Ya Salah satunya berbakti kepada orang tua Karena Ya kita dari Orok Dari bayi Sampai besar Dirawat Disekolahkan Ya Intinya Apapun yang kita kasih orang tua itu Belum setimpal lah Ya Karena Pokoknya banyak banget Entah itu material Materialistik Entah itu material Entah itu kasih sayang Begitu kan Banyak banget Saya Sebagai anak tidak akan menyalahkan orang tua Nah Besok ketika saya jadi orang tua Insya Allah Ketika saya sudah Mempunyai pasangan Sudah mempunyai anak Kemungkinan Kemungkinan Karena saya belum di posisi itu Kemungkinan kalau saya pensiun Saya masih Saya tidak mempersiapkan dengan baik Dan saya Membebankan Diri saya kepada anak saya Ya Kemungkinan saya akan menyalahkan diri saya Jadi Pandangan itu Berubah ya Tergantung Point of view kita sebagai siapa Kalau bagi saya seperti itu Karena Mungkin Kesadaran Finansial Apalagi Saya kira generasi Sandweed ini Belum lama ya Setilahnya Baru 19 90an Kalau gak salah ya Atau 80an Baru awal 2000an ini sih Setelah itu Baru tren 2000an kan Itu dikenalkan kalau gak salah 1980an Di Suatu jurnal gitu Dan baru tren 2010an ke atas 2010an ke atas Baru masuk ke Indonesia itu Baru masuk ke Indonesia itu Baru masuk ke Indonesia Dan Saya tidak menyalahkan Sama sekali Para orang tua yang khususnya sudah pensiun Yang pada akhirnya harus Membebani anaknya Karena Kesadaran finansial Apalagi Istilah ini juga baru Muncul gitu Dan Kita sebagai orang muda Itu Saya rasa Sudah harus Aware Terhadap Hal ini Terhadap topik ini ya Terus masuk ke pertanyaan utama ya Tadi ya Persiapan 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 ya Jadi Persiapannya panjang Gak Gak Satu tahun dua tahun Untuk Untuk Saya pribadi Saya saat ini Berkuliah Saya saat ini berkuliah Itu adalah Salah satu bentuk Persiapan saya Dan Saya juga Sering ngobrol Dengan orang tua saya Mengenai hal ini Selama Ini buat Mungkin buat teman-teman juga ya Mungkin buat teman-teman juga Selama orang tua masih bisa membiayai Pokoknya Kejarlah pendidikan Sebisa mungkin Kejarlah Pengalaman sebanyak mungkin Selama orang tua masih bisa membiayai Karena setelah itu Setelah orang tua tidak bisa membiayai kita lagi Resikonya akan Naik Naik begitu besar Ketika kita akan mencoba hal baru Menurut saya begitu Nah, salah satu upaya saya Saat ini saya sudah Memplanning sih Bagaimana Pendidikan saya Setelah satu Dan selanjutnya Itu Persiapan saya pertama ya Persiapan saya kedua Saat ini juga Saya sedang Riset mengenai Investasi juga Investasi karena Sangat penting ya Investasi itu bentuknya ada banyak sekali Ini Mulai dari Saham atau Katakanlah investasi yang di sekeliling kita Misalnya Bangun kos-kosan Bangun kos-kosan juga Investasi yang menjanjikan Saya sudah mulai riset ke sana Dan yang ketiga Sempat disinggung tadi Sama Mas Wisnu antara ayo menabung Nah, disini Saya Menggarisbawai sedikit Menabung Ketika kita menabung Itu Saya sebagai Orang muda Yang belum punya tanggungan ya Ini Gak bisa Kita generalisasi Buat Teman-teman Sekalian di rumah Saya pribadi Sebagai orang muda Yang belum punya Tanggungan dalam artian Anak dan istri Nah, saya sebagai orang muda Yang Belum punya Belum punya Apa namanya Beban Belum punya ekor Belum punya gerbong Belum artian anak dan istri Saya ingin Sedikit Menggarisbawai ayo menabung ini Karena Sebanyak Apapun kita menabung Sesering apapun kita menabung Ya Uang ditabungan ya akan Segitu saja Begitu Sebanyak yang kita Tabung Sebanyak yang kita Taruh di Tabungan itu Tetapi Bagi saya 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 pribadi Enggak suka Apa ya Uang itu Berhenti Uang itu Diam Uang itu Menggur Karena Ya salah satunya adalah Karena Saya belum Men Apa ya Belum akan Menerima Resiko Yang besar Ketika saya Gagal Jadi Saya Maksimalkan Masa muda ini Adalah sebagai Sarana buat belajar Dan gagal itu adalah Salah satu Bentuk dari pembelajaran Bentuk dari pembelajaran Ya Jadi Kembali lagi ke tadi Saya Pribadi tidak suka Uang itu diem Makanya Biasanya Saya mencoba Hal baru Dalam artian disini Karena kita membicarakan Finansial Ya Coba Berbisnis-bisnis kecil Gitu Satunya Saya disini Sedang belajar juga Sedang belajar mengenai Bisnis secara umum Sedang belajar mengenai Teknologi dan penerapannya Begitu sih Mungkin Di fase saya Masih Belajar Masih mencoba Banyak hal baru Kalau fasemu itu Berarti kan saya sudah 5 tahun Akhir duluan daripada kamu Ya cuman Keunggulan saya Dibandingkan Valo itu Saya Ayat itu lebih dulu Sebenernya Sebenernya kalau Secara diskusi Justru banyak Ini Bitback juga yang saya dapatkan Tapi sebenernya ya Jadi kalau dirimu itu Langsung Putarkan semua Ya Tetap harus dipertimbangkan bahwa Tetap ada dana-dana darurat sih Ya bener banget Bener banget Dan dana darurat jangan lupa Terus Kalau teman-teman Mau memutarkan dana darurat itu Kalau menurutku ada yang Bisa langsung liquid Atau yang dia itu bisa mempertahankan nilai Kadang-kadang Saat ini terjadi inflasi ya Inflasi yang Mungkin terjadinya perang Ukraina sama Rusia ini juga Kalau nantinya melebar bahkan sudah melebar Itu akan menjadi dampak yang besar ya Bener banget ya Jadi Satu-satunya hal ya Selama ini Yang mungkin dari zaman Nabi Menurut saya ya Yang masih Bisa diberlakukan itu adalah Kita menabung emas Menabung emas Saya tidak promosi ya Tidak promosi ya Tidak promosi ke salah satu platform Tapi emasnya bukan emas yang di diril tetapi teman-teman Yang mengajukan Pembelian emas itu secara kontan Bukan yang ada Pembelian emas di diril itu Saya tidak Mendukung atas Tidak mendukung itu semua Karena ya itu tidak sesuai Saya Gitu lah ya Karena emas itu kan Benda dari bawih yang harus dibeli langsung Itu penting sih Dampaknya besar sekali Karena Corona kemarin ya Ya Dampaknya kan banyak Dari yang sebelumnya di grafik Harga 700an teman-teman bisa cek sendiri Di bulan Maret sebelum Corona Terus di bulan April itu saya mencapai 100 juta 300 ribu sendiri ya Kenaikan ya Harga Itu Cuman Sekitar waktu Kayak nyampe satu minggu Corona itu Seberat Orang-orang yang sebelumnya sudah mempersiapkan itu Itu kayak mereka panit Hmm Tapi kalau beli setelah itu Ya itu kayak FOMO aja Iya Ya Ya Jadi bener banget yang dikatakan Mas Wisnu tadi Salah satu cara menabung kebaik adalah Menabung emas Karena Hmm Disini saya gak pengen bilang emas itu Gatau ya Mungkin teman-teman beranggapan beda Cuman Gak pengen bilang emas itu Investasi ya Ya Untuk mempertahankan nilai Ya bener bener Memang nilainya Kita lihat Naik Kita lihat nilainya kemarin 700 ribu Terus Akhirnya setelah Corona 1 juta Dan sekarang Terakhir saya cek 1 juta 150an ya Itu Memang terlihat nilainya naik Cuman Disitu adalah Akibat dari Inflasi Jadi Si emas itu Sifatnya Mempertahankan Nilai Gak terkenal oleh Mata uang Begitu Dan Benar juga Bahwasanya Gak All in ya Jangan all in ya teman-teman Ya tetep Harus ada dana darurat Karena Ya kita gak tau kan Apa yang akan terjadi Di masa lupa Kalau dana darurat Itu sendiri Kalau bagi saya Perhitungannya adalah 3 kali Kebutuhan Saya pribadi Selama 1 bulan Jadi Misalkan Terjadi Sesuatu yang Tidak kita prediksi Sesuatu di luar Kendali kita Setidaknya Kita masih bisa Survive selama 3 bulan Sambil mencari cara Bagaimana kita Mengembalikan kondisi Begitu sih Oke Berarti intinya Pada perbicaraan kali ini itu Sebenarnya Generasi sandwich Itu bisa kita atasi Dengan cara kita Menggunakan Apa yang sudah dilakukan lagi Ya kayak Kita itu Menggunakan gagal yang Persifat saling Kayak Membeli emas Jangan Jangan Jok Kita main slot Diharakan Itu Jangan Buat teman-teman Banyak Makan nih Yang Saya tahu nih Teman-teman Lagi orang muda Awal termaja Itu Banyak Nyoba hal baru Tapi hal barunya Ya salah gitu Ya memasukkan Main slot Cuti Dan lain sebagainya Dan berbagai bentuknya Yang belum menjurang Kalau iseng 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 Teman-teman Iseng Beli emas saja Yang paling Telingan Yang paling Gramnya paling kecil Beli aja Ya kalau laki-laki sih Ya saya bukan Pengajukan untuk perhiasan ya Tapi yang kedua Batang Yang resmi Banyak Pertama yang bisa Bener banget Ya Karena perhiasan itu sendiri ya teman-teman Mungkin buat cowok-cowok yang Mungkin belum tahu ya Ketika kita beli Ketika kita beli dari toko emas Hari itu juga 5 menit kemudian kita jual ke situ Ada penurunan nilai Jadi Ya toko emasnya Perlu Proses ya dalam Membuatnya Perlu Apa ya Jadi dari emas Dari emas mentah Dari emas batangan Diubah ke Perhiasan itu kan perlu proses Jadi Itu lebih ke Apa ya Ya memang Nilai emasnya tidak akan Berkurang gitu Tapi Akan ada Ada penambahan jasa Penambahan jasa di situ Art itu ada pendapat ya Art seni Yang harus kita bayangkan Di toko emasnya Jadi Rugi dong Ya Kesimpulannya Udah Udah Lagi Udah Bukan bentuk kita menyalahkan Tetapi Kita harus bisa Memutus itu Agar generasi selanjutnya Itu tidak terjadi Genersi sandwich gitu ya Dengan cara Kita Menjalani hal-hal yang Sesuai syarat Bisa kita menabung Kita harus Bijak dalam mengolah Keuangan kita Terus Kita harus Keuangan kita Di jalan-jalan yang Sebenarnya Setiap Quran sudah Jelas Tertara disitu Kita sudah pakai-pakai itu saja Ibaratnya Kita gak usah Mencari Harga lain yang Sifatnya A, B, C, D, D Usung-usungnya Nanti Resikonya tinggi ya Emang Sudah ada gitu Panduan kita Quran dan Hadis Kita pakai sesuai Kalau itu Berku gak usah Dipantah sih Dipajari aja Coba dulu Gak usah dipantah gitu Teman-teman Sama 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 Tidak Tidak terbantangkan Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton video kali ini Jika teman-teman Suka dengan video-video seperti ini Bisa like Jika teman-teman tidak ingin tinggalkan video Bila aku bisa loncat di channel Bintu Biso Promot dan subscribe Nanti kita ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan klik tanda lonceng Bintu 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 Guardang